Halo penyikpat film, balik lagi bersama gue, Halid, movie time, di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke, penyikpat film, kali ini gue akan gambali membuat konten part keduanya untuk film Indonesia, eh, film internasional yang akan tayang di bulan Januari. Jadi, kemarin itu udah gue bahas film indonesianya dan kari ini part keduanya ya. Untuk film internasional, ada film apa aja yang tayang di bulan ini, langsung kita masuk ke daftar film. Oke, penyikpat film, kita langsung bahas daftar film bulan Januari ini, kira-kira ada film apa aja yang tayang di bulan ini untuk film internasional, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Night Swim, ini film horror ya. Film horror yang ada tema kolam renang ya. Jadi, incident tragedi yang terjadi di kolam renang gitu, dan ini misteri-misteri yang nggak lah ada di kolam renang tersebut. Oke, selanjutnya monster film Korea ternyata di sini. Wah, menarik nih. Film Korea menarik-menarik ternyata loh, kalau dilihat dari trailer, apa dari film-filmnya. Bukan hanya drakor ya, kalau drakor kan yang lebih suka kan rata-rata cewek. Kalau yang cahu, rata-rata film koreanya yang action kayak gitu-gitu ya. Yang monster-monsteran, jombi-jombian itu seru banget sih. Alhamdulillah. Jadi, nggak kalah lah. Emang Korea the best. Salah satu negara yang bisa memproduksi film-film bagus sih, alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Whitebird Wonder Story. Ini tayangnya di Jumat ya. Masih di minggu yang sama. Di pekan pertama. Oke, di pekan keduanya ada The Backkeeper. The Backkeeper nih film action ya. Yang diperankan oleh Johnny Statham ya. Pokoknya itu lah. Statham. Oke, dia itu akan... Ya, pokoknya seru lah aksi-aksi pertempurannya di situ. Oke, selanjutnya Alienoid nih. Region of The Future. Korea juga di sini. Ya, kayak alien-alien berarti ada fantasinya ya di situ ya. Seru-seru. Untuk di Jumatnya ada Sound of Freedom. Oke. Jadi, film internasional itu selalu tayang Rabu. Tapi ada juga yang Jumat. Jumat itu biasanya diisi oleh film-film gudang. Biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya di hari Rabu berikutnya di pekan ketiga ada The Brick Liar. The Brick Liar tayang di 17 Januari. Dan di bulan... di Jumatnya ada The Desperate Room. Aduh. Lebih seperti apa cari aja di... nanti trailernya. Gue akan kasih poster-nya nanti kalian cari trailernya. Oke. Selanjutnya nih. Wah, ini juga salah satu yang paling utama malah ya di akhir bulan ini. Godzilla minus one. Nah, ini juga seru nih. Ini sangat seru malah jatuhnya. Malah ditayang di akhir bulan ya. Biasanya yang paling seru banget ditayanginya di awal bulan. Tapi emang jadwal tayangnya di sana. Tanggal segitu. ini jadi ya makin kebagiannya di sini juga. Tanggal segitu ya. Godzilla minus one. Di akhir bulan banget nih. Dan di Jumatnya ada Anyone But You. Oke. Keren-keren. Dan ternyata ada selipan satu nih. Satu pekan di bulan ini yang rabu doang. Yaitu ada Argelie Spy X Family Code Wih. Nah, ada dua film. Agur Argelie dan juga Spy X Family Code White. Berarti ini pencinta anime harus nonton Spy ya. Spy X Family. Dan yang suka film-film kayak ini bisa juga Agurie. Oke. Itu ternyata di selipan yang terakhir ya. Tanggal 31 Januari. Bener-bener terakhir banget. Gak ada lagi jadwalnya. Oke. Mungkin kalian tertarik sama film apa nih? Kalau dari luar sih kayaknya Godzilla ya. Godzilla Minus One itu yang paling utama malah ya. Paling seru untuk dinantikan. The Backkeeper juga seru ya John Statham. Dia asik sih filmnya. Kayaknya pas bug-bug-bug-bug-bug-bugnya tuh wah asik lah pokoknya. Dan Night Swim ya. Night Swim juga menarik. Dan terakhir monster dari Korea. Itu juga asik. Oke. Kalau kalian tertarik sama film apa langsung tulis di kolom komentar. Jadi apakah kalian sudah dapat referensi nonton kalian di bulan Januari ini? Silahkan menunjuk ke bioskop untuk part 1 tadi yang kemarin film Indonesia dan ada part kedua internasional yang barusan kita bahas. Oke. Kita akan lihat apa lagi nih di bulan depannya akan tayang. Ini jauh lebih menarik juga sih bulan depan dan film Indonesia seru-seru. Kalau sudah ada sih beberapa film yang keluar nanti lah gue bahas di Februari aja ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis. Jangan lupa subscribe untuk nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever. sub indo by broth3rmax